Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa Menurut agama dan kesayangan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan Oke, berdoa selesai Pada pagi hari ini, saya akan mencoba menyampaikan materi yang saya dapat dari kelas online Atau kelas online yang dilakukan secara nasional kemarin Alhamdulillah kemarin ada kesempatan untuk ikut Nah, disini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi ya Walaupun tidak terlalu formal, karena kan covid ini kita susah Kalau belajar online kayak gini Nah, disini saya akan mencoba membagikan ilmu dan caranya membuat peta Dan sudah saya akan bagikan kemarin aplikasi beserta bahannya Nah, saya sudah menyiapkan sedikit presentasi untuk hari ini Nah, judul penyampaian atau kegiatan pada hari ini itu adalah pemetaan menggunakan teknologi drone Nah, untuk pendahuluannya, kan di zaman sekarang itu ada namanya yang pemetaan menggunakan drone Dan menggunakan cita satelit Nah, dibalik cita satelit itu banyak kelemahan yang kami dapatkan Yang pertama, kelemahannya adalah biaya yang cukup mahal Yang kedua, banyak faktor yang dapat mengganggu Seperti cuaca atau awan yang dapat menutupi hasil foto dari cita satelit Nah, dan yang ketiga, itu kemungkinan software atau aplikasi untuk pengolahannya itu Susah didapat atau harus memiliki spek yang tinggi Nah, sementara untuk drone sendiri itu Kita dapat mengatur ketinggian dan hasil yang di Dan resolusi yang dihasilkan dari foto udara tersebut lebih jernih Dan tidak akan terganggu oleh yang namanya awan Nah, seperti yang mungkin bisa kalian, yang pernah kalian lihat Mungkin kalau kita lihat Google Earth, itu kan pasti ada yang namanya itu yang menutupi awan Nah, sementara drone ini bebas dari awan Nah, gitu Jadi, lambat atau cepatnya, drone ini akan menggantikan yang namanya Pemetaan menggunakan citra satelit Itu yang kami ketahui Nah Untuk dari citra satelit sendiri Dia bisa kita lihat tadi Ini, kalau hasil yang di sini itu citra satelit bisa terganggu awan Dan hasilnya itu tidak setajam dengan drone Nah, skala petanya itu lebih detail kalau yang menggunakan drone Karena dia terbangnya cuma berapa meter di atas permukaan Sementara kalau satelitnya jauh sekali dari permukaannya Itu mengganggu hasil yang diciptakan Nah Nah, terus Hasil dari drone yang kita lakukan ini Jadi itu, dari kita hasil foto udara itu kita bisa langsung menghasilkan yang namanya 3D animasi Mungkin untuk menghitung luasan lahan yang tidak memperlukan yang namanya tingkat keakurasian yang tinggi Yang hanya untuk mengukur misalkan luas lapangan, luas bangunan, luas area sawit atau apa gitu Nah, yang bisa kalian lihat di sini mungkin kalau kelihatan di Google Pemanfaatan drone kekinian Nah, bisa di bidang perkebunan Di sini citra satelit bisa dilihat Dia itu tidak terlalu detail gitu Jadi, kita kalau misalkan menghitung pakai citra satelit itu agak susah gitu Jadi, kedetailannya itu susah Karena di aplikasi RGIS itu Kita akan melakukan yang namanya digitasi Jadi, kita akan mengklik satu-satu untuk meng-cover semua area Dan baru kita mengetahui luasnya Baik luas secara hektar atau meter Yang kedua, bisa digunakan di pertambangan Nah, contoh kasus yang kami pernah hadapi itu Di pelatihan ini Di bidang pertambangan Nah, contoh gini Jadi, misalkan itu kan ada dua Di antara garis perbatas Di atas itu adalah daerah perusahaan A Nah, yang di bawah itu perusahaan B Nah, jadi mungkin perusahaan B itu Mengambil lahan atau surat yang dibuat atau izin menambangnya itu Di perusahaan A Jadi, menggunakan drone ini kita bisa tahu Oh, sampai sini batasnya orangnya Sampai garis Jadi, perusahaan B itu bisa Oh, dinyatakan bersalah Atau bisa melakukan namanya ganti rugi ke perusahaan A Itu sangat membantu bagi perusahaan dan polisi atau petugas Yang selanjutnya Bisa digunakan Untuk Pendudukan hukum lingkungan Hukum lingkungan Jadi Jadi itu Sama kayak tadi sebelumnya Nah, kan ada itu namanya ditambang Peraturan tambang yang namanya tidak boleh menambang yang di dekat aliran sungai Karena dapat mencemari sungai Nah, ini sangat membantu polda atau peres setempat untuk mengidentifikasi Oh, ini perusahaan A bersalah Karena Dari foto udara ini bisa dibuktikan Karena dia menambangnya dekat dengan aliran sungai Gitu Selanjutnya Pemanfaatan bidang kehutanan Nah, kan biasanya itu ada orang yang Apa? Mungkin dinas kehutanan itu yang menghitung luasan pohon mangrove Luasan penyebaran Atau apa gitu Tutupan lahan Yang terdiri dari beberapa jenis pohon atau tanaman Nah, dengan menggunakan drone ini Kita dipermudah Nah, sekarang teknologi drone itu bisa Mengidentifikasi jenis-jenis tanaman Jadi, oh Dari atas sini kita kelihatan Kalau misalkan yang Daunnya segini Apa? Yang daunnya bentuknya begini Pohonnya begini Itu bisa kita identifikasi Karena Detail dia Jadi, kita bisa zoom sampai Oh, kelihatan Oh, daerah sini Tumbuh mangrove jenis ini Daerah sini Tidak tumbuh jenis ini Jadi, kita ketahuan Nah, drone sekarang itu juga bisa Menghitung ketinggian pohonnya Karena Bisa menggunakan 3D gitu Jadi Yang belum bisa di Andu drone itu adalah Diameter besar pohonnya Nah, jadi sangat membantu ini Untuk yang survei yang Yang ke tengah hutan Untuk menghitung atau apa Nah, untuk sendiri Jadi, pemetaan menggunakan drone itu Ada 3 syaratnya Yang pertama Wahada Wahana itu adalah Alatnya atau dronenya Yang kedua Hardware atau software Yang sangat mempunyai Atau yang Mungkin kalau untuk belajar Yang 4GB atau 2GB Lebih baik 4GB ke atas Dan pilot terhati Nah, yang dapat menghasilkan Namanya pemetaan Nah, wahana itu sebenarnya ada 2 Tipe fixed wing dan copter Yang tipe fixed wing ini Kita bisa menemukannya di perusahaan-perusahaan besar Yang biasa memetakan secara luas Yang mungkin hingga ribuan hektare area tambang Nah, sementara copter ini Biasanya digunakan Di daerah yang mungkin 100 hektare Atau 1000 hektare gitu Karena dia baterainya Apa? Terkendala dengan baterai dan Kecilnya itu Kecepatannya Nah, biasanya Kalau tipe fixed wing ini Sangat mahal Dan Aplikasi yang digunakan Beda, berbeda Sedikit berbeda dengan copter Dan membutuhkan Adware yang cukup tinggi juga Karena ini kan skala besar Jadi dia Prosesnya itu lebih lama Dan lebih berat Kinerja komputernya Sementara copter ini Tidak terlalu luas Seperti 100 hektare Atau 1000 hektare aja Jadi Ya, 4 giga untuk belajar itu Masih sanggup Mengolah hasil data Yang menjadi peta Nah Untuk hardware sendiri Ya, untuk misalkan Untuk bisnis Yang minimal Corel 7 lah Minimal 16 giga VGA nya GTX 1060 Dengan SSD Nah, itu untuk Untuk kita investasi Jadi, kalau kita untuk belajar Untuk buat-buat aja Nah, gak usah lah Gak usah terlalu pakai Resolusi yang terlalu tinggi Jadi, kita Sesidaknya mengetahui lah Caranya Membuat dan alur-alurnya saja Nah Nah, yang ketiga Pilot terlatih Pilot terlatih itu Apatah apa sih? Nah, dia mengemahami Caranya menerbangkan Menerbangkan drone dengan betul Dan caranya dia Mengatur drone Atau mencari Take off Dan landingnya Yang betul Dan Memahami peraturan penerbangan Kan ada itu Namanya Batas drone itu Terbang hampir berapa meter Di atas permukaan Dan ada Peraturan Yang Apa namanya itu No flag zone gitu Kayak Misalkan daerahnya Presiden gitu kan Daerah tambang gitu kan Sebenarnya Gak boleh ada Drone yang terbang di atas itu Karena harus ada izin gitu Seperti itu Nah Di Di pelatihan ini Sebenarnya Bukan pelatihan sih Sebenarnya bagi-bagi ilmu Ya kan Saya akan mengajarkan sedikit Ya itu Yang pertama Ada foto udara Sama foto udara Ditambah kontur Nah saya mau Mengajak ini Ini gimana Bagusnya Untuk Pelatihan ke depan ini Apakah Kita full Online begini Atau Di WA Dengan cara Saya mau bagikan modul Anda melihat tutorial Nanti kalau misalkan Ada yang Kurang ditahu Baru Kita diskusi di grup Jadi guna grup itu Kita diskusi Jadi hasil yang dihasilkan Peta Output Peta Yang dihasilkan Itu dikirim di grup Dan sama-sama kita koreksi Bagaimana Sama ya Ya Atau gini aja Aku Menjelaskan Sedikit aja Maksudnya itu Menjelaskan Gali sebesarnya aja Aplikasi-aplikasi Mungkin yang sudah di-download Sama teman-teman Bentar ya Boleh-boleh Bagus Itu Mantap Nanti kita lanjut aja Untuk kedepannya Di WA dulu Kalau misalkan Masih teman-teman Banyak yang bingung Kita lanjut lagi Kayak presentasi hari ini Jadi fleksibel aja kita Nah Aku akan menjelaskan Sedikit lah Ini cara Apa Garis besarnya Aplikasi yang Digunakan Nah Kan ada tuh Kalian download Mungkin sudah Download bahan sama rinda kan Ada yang sudah atau belum Ada yang belum gitu Ego gimana Sudahkah Download bahan-bahannya Bisa anggap sudah ya Ini kan kita ada download File Mungkin Sudah kelihatan gak File Share screennya Nah Ini ada Yang namanya Bahannya Bahan ini Foto drone Hasil foto drone Jadi setiap foto ini Memiliki Koordinat masing-masing Jadi dia bisa digunakan Digunakan Agisave Seperti itu Jadi Kenapa Saya mensuruh Download Fastone Apa Fastone Foto resizer Karena Kan kita ketahui Untuk belajar Untuk belajar itu Kita gak bisa Terlalu tinggi Karena kita kan Laptop kita Apalagi kan 4GB 2GB Kan Jadi untuk kita belajar Kita pakai yang resize 25 Jadi Foto yang awalnya 4MB Kita turunkan Kualitasnya menjadi Hanya 300KB Nah Nah itu Pasti Bisa lah Di Olah di Laptop yang 4GB kebawah Nah itu Biar cerita Kalau untuk Investasi Kayak misalkan Kita buka usaha Pemetaan Mudah-mudahan Harus punya RAM 16GB Keatas Nah jadi Yang pertama Kita buka Aplikasi yang namanya Fastone Photo resizer Gunanya untuk Mengecilkan resolusi Atau File Apa Besar filenya Jadi kita bisa Mulai di laptop Yang 4GB kebawah Nah Pertama itu Kita cari Foldernya yang kita Akan Kecilkan Nah ini sudah Bubuk akan Yang zona 50N 50S Benar Nama rinda Nah ini Kita add All aja Kecuali Folder Nah ini Ini kan sudah Kita select Semua Nanti Di bawah ini Ada namanya Advanced Option Kita ubah Presentasinya Ke 25 Kenapa 25 Karena Mengikuti Jumlah RAM Mungkin kalau 8GB ke atas 50 16GB ke atas 150 Bahkan Kalau yang 64GB ke atas Tidak perlu di resize Karena itu ya RAM Ini sangat bergantung dengan RAM Nah sudah di resize Jangan lupa Atur output foldernya Disimpan disini Saya sudah buat kemarin Resize Nah nanti Ditekan foldernya Baru oke Nanti dari ini Semua baru kita convert Nanti dia akan loading Membuat foto semua ini Jadi seperti ini Jadi hasilnya itu Dia berbeda sekali Tapi kita untuk belajar Tidak apa-apa Resolusi yang sangat Standar Tidak terlalu Akurat Nah gini kan Coba diperhatikan Ini Kita zoom Segini Dia itu sudah pecah Sementara Yang kalau tidak di resize Yang hasil fotonya 4 MB Satu foto Itu Bisa Detail Sampai Sampai ke bawah Sampai ke bawah Dari hasil data Foto drone Sementara tadi Yang sudah di resize Tidak bisa Karena dia mengurangi Resolusinya Nah Sudah paham dengan resize Kita lanjut ke Agisoft Agisoft ini Untuk gunanya Apa sih Jadi Gunanya Agisoft ini Sebenarnya menggabungkan Foto Satu foto drone Ke Dengan foto-foto drone lain Jadi kita itu Seperti membuat Fuzzle gitu Nah Jadi ini gunanya Menggabungkan semua Menjadi file Otomosaic Otomosaic itu kayak Peta yang jadi gitu Jadi kayak bentuk Apa sih namanya Kayak tekstur gitu Nah Nah kebetulan Saya sudah buat juga kemarin Filenya Jadi Tidak perlu loading Untuk langkah-langkahnya sendiri Bisa kita lakukan ini Pertama Add photo Disini add photo kan Add photo di Di bawah workspace ini Ada add photo Terus nanti kita cari Foto yang sudah di resize Yang mana Ini resize Baru kita tekan semua Baru tekan open Karena saya sudah open Jadi terbuka semua Jadi 189 foto ini Sudah terload disini Jadi Langkah yang pertama itu Kita harus aling foto Aling foto itu seperti Memasukkan semua foto Jadi nanti bentuknya itu Dia akan seperti titik-titik aja Bentar ini Kita tutup Dia bentuknya akan seperti titik-titik saja Kalau di zoom Jadi kayak Poin-poin gitu aja dia tuh Kalau dilihat dari atas Dia akan seperti jadi tekstur Tekstur Nah ini hasil pertama Aling foto Yang kedua Kita melakukan yang namanya Dance cloud Dance cloud itu seperti yang tadi Yang saya kasih lihatkan itu Sudah membentuk seperti gambar gitu Tapi kalau di zoom itu Dia akan Titik-titik juga sama Tapi dia lebih detail lagi Titik-titiknya Jadi satu warna itu titik-titik Oke yang kedua Ada Ada tekstur Jadi sudah berbentuk tekstur dia Berbentuk seperti foto dia Kalau di zoom Tidak pecah lagi sudah Nah ini sudah Ini namanya yang bisa dijadikan 3D animation Mungkin yang teman-teman Mungkin pernah lihat status Yang pernah saya up itu Mungkin Ini Hasilnya yang dijadikan Video animasi 3 dimensi Nah ini kenapa Begini jelek gambarnya Ini karena Sudah di resize 25% Kalau mungkin yang sudah di resize itu Dia jelas gambarnya Oke yang Yang ketiga Kita membuat Tilot model Untuk lanjut ke dam Kalian tau kan dam itu Dam itu yang Digital elevation model Yang buat Anu Buat contour Nanti digunakan Untuk contour dan slope Nah Nah itu Nanti dari Tilot model ini Dia bisa mengolah lagi Menjadi Data dam Data dam ini Nah Setelah Tilot model selesai Kita masuk ke Build dam Nanti dia jadi dam Nah Dari dam Bisa kita Buat Mosaik Nah Sudah semua ini Kita bisa export ini Dam ini Dam ini kan Hasil Yang untuk kita buat Contour nanti Kita bisa buka ini Kita export Ke Tiff Tiff Baru kita export Export Jadi nanti dia jadi Tiff Buat folder Tiff Nanti kita taruh Tiff disini Kayak si nama DSM Karena DSM ini Dia akan Berbentuk Seperti Ini kan Tiga dimensi Jadi nanti itu Contour itu Membentuk Membentuk pohon gitu Nah Jadi dia Menggambarkan Ketinggian tanah Malam Kan ini kan drone Jadi tiga dimensi Jadi Contournya itu Mengikuti Ketinggiannya Bangunan malah Jadi kita harus Mengolahnya Menggunakan PCI Geomatika Dari data DSM tadi Nah Sudah di Ini Jangan lupa Di export Damnya Ke Geotiff Baru Lanjut Automazake lagi Di Geotiff Automazake ini Seperti Peta yang Jadi Bukan cuma Contour aja Kita lihat Jadi kita lihat Bangunan Kayak foto gitu Foto kayak gini Kita lihat nanti Di peta Nah mungkin Sampai Metasave Ada yang Ditanyakan Kalau tidak ada Kita lanjut lagi Ke PCI Geomatika PCI Geomatika ini Gunanya yang Tadi saya bilang Mengubah Data DSM Ke DTM Nah kita cari Tadi File yang kita simpan Dari Meta Agisoft Metasave Jadi dia itu Bentuknya Tiff Nah ini DSM kan DSM Saya akan buat DSM nya Sini Nah ini kan Masih Tiff Sementara Di Geomatika ini Tidak bisa Di edit Kalau dia bukan PCI Jadi kita Save as Ubah Format file nya Jadi Pix PCI DXK Kita Browser 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 Kita simpan Jadi Namanya itu DSM masih Kalau belum di edit DSM Edit gitu Sudah Gue udah di save Save Baru kita save lagi Eh Jangan Tiff Pix Ubah ke Pix Baru save Biar bisa di edit Nah Kita bisa Dem editing Nah Ini kan kita lihat Tuh Warna ini Mewakili ketinggian Nah jadi nanti Contour nya itu Akan membentuk Seperti bangunan ini Jadi dia tidak Apa ya Jadi PCI ini Kita remove Semua bangunan Di atas sini Jadi kita Hanya meninggalkan Tanah nya aja Jadi kita bisa Buat contour Ketinggian tanah nya Jadi Jadi yang dilakukan Tekan ini Yang ada layar ini Yang warna Warni betul Ini Create portigon Layar Baru kita tekan Polygon Baru kita membuat Sekelilingnya Ini Gunanya apa ya Kita untuk Menghilangkan Bangunan yang di atas itu Untuk membuat Garis contour nantinya Di Apa Di Argis Nah Sudah gini Baru kita buat Flat Terrain filter Flat Baru kita apply Nanti otomatis Dia akan mengolah Dan akan menghilangkan Bangunannya Nah Kalau misalkan Masih ada yang Belum Misalkan belum sempurna Oh Masih perlu lagi nih Kita tekan lagi apply Sampai betul-betul Dia bersih gitu Apply kondisi ini Nggak apa-apa Nanti kan kita ambil Di tengahnya aja gitu Apply lagi Sampai betul-betul Dia Rapi Menurut kita Nah Sudah Kalau sudah rapi Kita close aja Baru kita Klik kanan Di DSM edit ini Baru kita save as Save as Ke file TIF TIF6 TIF Jangan lupa Diganti namanya DTM DTM Nah DTM Sudah Baru di save Nah Kalau sudah di save Kita bisa buka Yang namanya Argis Ada ya Argis Nah Contoh Tadi kan kita sudah Mengekspor Orto mozaik Orto mozaik Untuk Untuk data disini Nanti datanya Kurang lebih begini Kalau kita buka Di data ini TIF Nah Orto mozaik Nanti dia jadinya akan Seperti peta Tapi dia Punya Gambar yang detail Karena dia kan foto Digabungkan Nah Jadi seperti ini mungkin Kalau kelihatan Dia akan detail gitu Jadi mempermudah Untuk kita menghitung Nanti luas ini Berapa Berapa Luasnya Nah Setelah dari sini Mungkin ada yang Mau tanyakan lagi Mungkin sebelum Kita lanjut ke Daerah konturnya Dan segalanya Dan layat-layat Password RAR Apa Password RAR nya apa Yang buat Geomatika Oh Password RAR nya tuh Ada tadi disitu www.download.ir Ada di Dianoko disitu Bahasa Arab ya Habis itu Di download .ir Kalau misalkan PCI Geomatika nya Tidak bisa di download Aku udah Nyiapkan kok Dianoko disitu Ada tulisannya Di Yang mungkin Spesifikasinya Kurang Memadai Itu saya sudah Siapkan ini File di ininya Auto mosaic nya Sama ada Data dem nya Oke Sudah Paham gak Sampai sini Archmap Kalau paham Kita Oke lanjut Nah Kan kemarin Kita praktikum Cuma buat contour Nah ini Kita lebih Lebih bagus lagi Karena kita bisa Membuat Yang namanya Petak foto udara Petak foto udara Itu apa sih Nah petak foto udara Itu yang saya Tau ya Dari pelatih Kemarin itu Dia menggambarkan Bagaimana situasi Yang Yang ada Yang kita petakan Misalkan Oh disini ada jalan Jadi kita bisa Buat Keterangan Menggunakan Apa ini Drawing Tool drawing Kita bisa Buat jalan Yang canggihnya Kita bisa Menghitung Panjang jalan Itu berapa Misalkan kita Gini kan Gini Kita buat Jalannya Seberapa Panjang Ini Dia itu Bisa ngitung Jadi jangan lupa Ini drawing Baru kita Convert to graphic Biar dia masuk Jadi shp Data shp Itu yang Seperti jalan Atau contour Nanti jadinya Misalkan Sudah ya Berbagi Nah ini Oke shp Belajar Oke Ya jangan lupa Ini layarnya Diubah Properties Koordinat Sistemnya Diubah Sesuai dengan Masing-masing Mungkin Yang ada Saya share Itu mungkin Di grup Tentang Pembagian Zona UTM Untuk Indonesia Itu kan Mungkin Ada yang Di 50S Mungkin Ada yang 50N Ada 51 49 Gitu Jadi kita Sesuaikan Dengan Zona Koordinat Sistemnya Dengan WGS 6 Apa 8 4 UTM Zona Nah Sudah Jalan ini Sudah jadi Kita bisa Ganti Jadi Highway Untuk Mengetahui Panjangnya Itu Bisa Kita klik Kanan Di sini Beropen Attribute Table Di Layar Jalan Kalau kita Add Field Untuk Mengetahui Panjang Jalan Itu Panjang Arus Double Salah Lupa Lupa Add Add Field Panjang Type Jangan lupa Diganti Double Untuk Mengetahui Panjang Nanti Sudah Jadi Panjang Begini Kita Bisa Tekan Ini Klik Kanan Di Panjang Calculate Geometry Nah Kita Kita Bisa Ubah Satuannya Mau Berapa Kilo Atau Berapa Meter Jadi Saya Pakai Sini Meter Nah Nanti Di sini Ketahuan Oh Dari Jalan Di Ujung Sini Sampai Ke Ujung Situ Tadi Kita Buat Panjangnya 549 Meter Jadi Kita Lebih Enak Kalau Kita Kelapangan Capek Tarik Meteran Vita Itu Kan Kurang Lebih Pakai Drone Lebih Bagus Jadi Kita Yang Saya Bila Untuk Membantu Pemetaan Yang Di Hutan Kita Tidak Mungkin Tarik Meteran Kita Bisa Gunakan Drone Ini Sama Halnya Dengan Menghitung Yang Namanya Luas Bangunan Luas Bangunan Ini Sama Caranya Kita Pakai Polygon Kita Bentuk Bangunannya Contoh Jadi Kotak Klik 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 Bangunan Oke Nah Nanti Jadi Begini Untuk Kita Melihat Bangunannya Kita Ganti Aja Ini Holonya Jadi Kosong Tengahnya Nanti Jadi Cuma Tinggal Apa Namanya Bingkanya Aja Merah Jadi Merah Biar Kontras Dari Atas Buka Si Dua Ketebalannya Nah Jadi Begini Nah Dari Ini Kita Bisa Hitung Lagi Luasnya Berapa Sama Caranya Kita Dijalan Kita Klik Kanan Disini Open Attribute Baru Kita Add Field Tambah Kolom Kita Hitung Luas Jangan Lupa Ganti Type Jadi Double Oke Baru Klik Kanan Diluas Jadikan Calculate Geometrinya Kita Terserah Mau Pakai Satuan Apa Mau Hektar Mau Meter Bebas Saya pakai Disini Hektar Aja Biar Enak Light Nah Langsung Dapat Disini Jadi Luasnya 0,72 Hektar Itu Sangat Memudahkan Skydron Ini Kan Kalau Kita Pakai Data Satelit Mungkin Dia akan Disini Tutup Pohon Mungkin Disini Nanti Ada Tutup Apa Mungkin Data File Rusak Karena Terganggu Cuaca Jadi Dron Ini Mungkin Kedepannya Akan Menggantikan Yang Namanya Cheater Satelit Yang Selain Harganya Lebih Murah Dan Orang Bisa Memakainya Untuk Belajar Nah Karena Kita Sudah Tahu Cara Menghitung Jalan Untuk Menghitung Luas Bangunan Kita Sekarang Lanjut Kedua Yaitu Cara Membuat Kontur Dari Data Drone Nah Kan Tadi Kita Sudah Buat DTM Dari Hasil Data DEM Kita Ubah Jadi DSM Kita Edit Pakai PCA Geometica Baru Kita Save As Lagi Jadi DTM Baru Kita Add Nanti Kurang Lebih Begini Kayak Kita 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 Buat Kontur Itu Bisa Pakai Data Drone Dari Foto Doang Itu Bisa Jadi Drone Jadi 3D Animasi Nah Jadi Gini Sama Caranya Seperti Yang Kemarin Kita Buat Kontur Kita Buka Arts Toolbox Baru Kita Buka Spatial Analysis Tool Baru Surveys Baru Drone Ini Nge-lag Ini Karena Sambil Rekaman Nge-lag Oh Kita Spending Lagi Nah Sudah Muncul Sudah Muncul Arts Toolbox Kita Buka Di Spatial Analysis Baru Surveys Surveys Itu Sudah Permukaan Baru Kita Berkontur Seperti Biasa Data Menggunakan Data DM Dari Satelit Nah Kita Input Raster Ini Kita Klik Ini Aja Nanti Kita Baru Kita Pilih DTM 5 kali Oke Jangan lupa Atur SHP nya CFP Konturnya Itu Di file Yang Gampang Dicapai Mungkin Disini Kontur Kita Kasih Nama Kontur Save Nah Kita Atur Kontur Interval Sesuai Contoh Aja Disini Kontur Interval Satu Satu Meter Oke Tunggu Sampai Dia Yang Di bawah Ini Yang Pojok Kanan Bawah Ini Loading Sampai Selesai Dia Nanti Akan Muncul Kontur Nah Konturnya Muncul Kan Mirip Seperti Yang Citra Satelit Kalau Misalkan Kita Nggak Melakukan Pakai VCI Geomatika Mungkin Gambarnya Akan Mengikuti Pohon Mengikuti Ketinggian Bangunan Ya Warnanya Gelap Ini Kenapa Ini Gelap Karena Tutup Sama Data Dem Kalau Kita Hilangin Ini Bagus Coba Lihat Oke Oke Ini Kelebihannya Kita Disini Kan Kalau Misalkan Kalau Kita Kemarin Peta Kontur Cuma Gini Aja Kan Kita Nggak Tahu Ini Bangunan Dimana Ini Jalan Dimana Ini Kelebihannya Oh Disini Di Daerah Gedung Ini Ternyata Curam Bahaya Bisa Longsor Bisa Apa Runtuh Bangunannya Bisa Retak Nah Dari Drone Ini Kita Bisa Bawa Data Slop Kemilingan Lereng Gitu Oke Lanjut Oke Kita Langsung Kita Langsung Lanjut Ke Layout Peta Aja Karena Sudah Foto Udara Ini Gampang Gampang Aja Sesuai Kreatif Kita Aja Sama Kontur Ini Kreatif Kreatif Aja Sebagus Mungkin Oke Aku Buka Langsung File Yang Sudah Aku Buat Kemarin Jadi Lebih Gampang Aja Layout Sebenarnya Layout Ini Sekreatif Kalian Aja Bisa Di Landscape Bisa Portrait Tergantung Kreatif Kita Yang Penting Informasinya Dalam Mungkin Legendanya Bisa Di Samping Kanan Bisa Di Kiri Lengkap Data Dronenya Diambil Kapan Wahananya Apa Ketinggian Berapa Resolusinya Berapa Legendanya Apa Saja Sama Skala Yang Digunakan Itu Yang Penting Itu Sebenarnya Di Layout Nah Ini Saya Bukakan Tugas Ini Tugasku Di Pelatihan Kemarin Nah Yang Gue Bilang Tadi Itu Kan Data Slope Ini Slope Slope Dari Daerah Mana Ini Daerah NTT NTT Dengan Zona UTM 50S Nah Keterangannya Itu Kita Legenda Setelah Kita Yang penting Ada judul Peta Ada Skala Skala Batang Skala Angka Keterangan Keterangan Dronenya Diambil Pake Apa Tanggal Pengambilannya Kapan Ketinggiannya Berapa Jumlah fotonya Ada berapa Itu Semuanya penting Dimasukkan Overlapnya Berapa Resolusinya Berapa Resolusi ini Tergantung Resize Yang kita Lakukan Teman-teman Jadi Ini Resolusi Seperti Apa ya Tingkat Ketajaman fotonya Itu Berapa Berapa CM Per Pixel Jadi Semakin Kecil Semakin Tajam Ini 19 Berarti Resize 25 Yang paling Rendah Jadi 19 8 CM Per Pixel Nah Jangan lupa Koordinat Sistemnya Dijantungkan Karena Di Indonesia Setiap Dunia Ini Berbeda Mungkin Di Aceh Koordinat Sistemnya Berapa Mungkin Di Papua Berapa Di Kaltara Berapa Di Malaysia Berapa Kita Harus Memperhatikan Pembagian Zona OTM Nah Untuk Insert Peta Ini Kita Menggunakan Yang Namanya SAS Planet Nah Lupa Saya Kelewatan SAS Planet SAS Planet Itu Seperti Kita Menggunakan Google Earth Earth Pro Ntar Saya Bukakan SAS Planet Lupa SAS Planet Nah Ini SAS Planet Nanti Kalau SAS SAS Planet Ini PETA Ditanda Gitu Dimananya Kita Ngambil Wilayah Yang Gitu Seperti kalian Lihat PETA Index Itu Botnya Pake SAS Planet Dan Di SAS Planet Ini Banyak Bisa Kita Menggunakan Satelit Google Satelit Yahoo Satelit Nokia Satelit Bing Banyak Tergantung Tapi yang Paling update Google Karena Satelit Bing Bangunannya Belum Terbangun Di Google Sudah Terbangun Dia Nah Ini Bahasanya Aneh Aneh SAS Planet Kalau Misalkan Susah Download Saya Nanti Sediakan Lagi Nanti Filenya Tinggal Dipake Aja Kita Coba Belajar Nah Ini Samarinda Ini Menggunakan Satelit Google Map Daerah Mana Ini Lupa Nah Ini Tadi Kan Sekolah Nih Sama Persis Kita Bisa Tandain Disini 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 Nanti Aku Akan Mengambil Gabarnya Nanti Kalian Ingat Disitu Dekatnya Ada Danau Mungkin Disitu Nah Nanti Kita Ambil Potongan Ini Aja Jadi Nanti Insert Petanya Seperti Ini Aja Kecil Mungkin Kita Bisa Buka Disini Di Archmap Ini Bisa Kita Buka Insert Petanya Add Data Insert Petanya Bentuk ICW ICW Ini Sudah Punya Koordinat Sistem Sendiri Dia Dari Susplanet Nah Kita Bisa Lihat Buang Dulu Conturnya Sama Belajarnya Insert Petanya Dipakai Nanti Jadinya Begini Dia Indeks Sepertanya Dari Jauh Jadi Kita Tandain Nanti Oh Nanti Di Daerah Sini Yang Kita Petakan Kita Kasih Tanda Rectangle Kita Kasih Tanda Disini Oh Disini Aku Petakan Daerah Daerah Dari Dari Permukaan Jadi Orang Tau Oh Di Daerah Samerinda Bagian Sini Bagian Pulaunya Bagian Sini Jadi Orang Bisa Sangat Informatif Untuk Indeks Petanya Nah Jadi Seperti Nanti Hasil Jadinya Mungkin Seperti Yang Saya Share Di Group Mungkin Ada Hasilnya Hasil Peta Yang Menggunakan Insert Peta Nanti Kurang Lebih Jadinya Seperti Ini Nah Seperti Ini Jadi Insert Petanya Kita Menggunakan Untuk Indeks Peta Tau kan Indeks Peta Nah Jadi Untuk Memberitahu Kalau Misalkan Oh Daerah Sini Kita Petakan Kalau Dari Satelit Daerah Sini Kan Kalau Misalkan Diindeks Peta Pulau Kalimantan Mungkin Baru Kasih Titik Daerah Sini Sangata Samarinda Baikpapan Daerah Yang Kita Petakan Nah Di Insert Peta Ini Kita Bisa Kasih Garis Grid 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 Nah Di Layat Peta Mungkin Segini Terserah Kalian Si Layat Peta Yang Penting Tidak Menyalahi Aturan Mungkin Pasang Foto Kalian Atau Apa Gitu Share Modul Modul Itu Sangat Jelas Dari Photoresize Sampai Kelayat Peta Itu Ada Semua Sama Di Youtube Itu Lengkap Sekali Apa Step Step Buatnya Di Modul Itu Step Pembuatannya Dari Kamu Ambil Pake Drone Kamu Drone Terbangkan Itu Sampai Hasil Jadi Seperti Ini Dijelaskan Langkah Langkah Kalau Masih Belum Ngerti Juga Bisa Buka Di Youtube Yang Tadi Kus Share Itu Playlist Itu Link Pelatihan Sangat Jelas Sekali Oke Oke Nah Mungkin Ini kan Sudah Saya Jelaskan Semua Aplikasinya Nah Ini Grup Ini kan Aku Buat Ini Buat Kita Sama Sama Belajar Jadi Kita Kampal Buat Peta Nanti Kita Sama Sama Koreksi Kamu Buat Peta Oh Kamu Punya Kendala Disini Aku Stuck Disini Kamu Curhat Di Grup Situ Ini Kenapa Aku Bantu Atau Teman Teman Yang Ngerti Bisa Bantu Juga Gitu Kalau Misalkan Output Petanya Sudah Selesai Kamu Share Di Grup Nanti Ku Check Oh Ini Kurang Loh Ini Ada Yang Salah Loh Ini Apa Prosedur Kerjanya Ada Yang Kamu Belum Lakukan Loh Jadi Seperti Itu Jadi Grup Ini Sebenarnya Bukan Cuma Hari Ini Aja Si Kalau Mau Mau Praktik Buat Peta Berhari Hari Kalau Mau Seminggu Atau Seminggu Lebih Kita Belajar Dasarnya Aja Kalau Sudah Bisa Dasar Bisa Lanjut Ke Advanced Level Advanced Level Sudah Tingkatnya Ngeri Sudah Mungkin Ada Ditanyakan Masalah Pembuatan Petanya Mungkin Higo Yang Mau Buat Coba Buat Gimana Anu Pasti Kendalanya Itu Di Aplikasinya Gitu Kan Karena Aplikasinya